Hai movie lovers, semoga kamu dalam keadaan sehat. Udah nonton film hari ini atau belum? Kalau belum, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa siapin internet dan juga camilannya ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita rolling dan action. Film yang bakalan gue ceritain hari ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak menjadi desainer dan juga dendam yang dia miliki. Biar tambah seru nontonnya jangan di skip. Dan jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Cerita diawali dengan kelahiran seorang anak perempuan bernama Estella dengan rambut hitam putihnya. Ibunya sadar kalau Estella seorang jenius, namun kadang berpindah kejam. Ibunya mengingatkan kalau nama dia adalah Estella, bukan Cruella. Estella pun akhirnya masuk ke sekolah pertamanya. Dan sang ibu mengingatkan agar Estella tidak membiarkan sifat jahat Cruella mengalahkan dirinya. Sang ibu tahu kalau anaknya seperti memiliki dua keperibadian. Estella yang baik dan Cruella yang jahat. Estella punya satu teman bernama Anita. Karena mendapat bulian, Estella pun sering berkelahi dan membiarkan sifat jahat Cruella mengontrol dirinya. Suatu hari dia menemukan seekor anjing yang dia ambil dan dinamai Badi. Namun bulian terus berlanjut dan Estella mengumpulkan stempel hukuman dari kepala sekolah lagi dan lagi. Sampai akhirnya dia pun dikeluarkan dari sekolahnya. Sang ibu dan Estella akhirnya memutuskan untuk pindah ke London. Estella ingin pergi ke air mancur setibanya di sana. Dan sang ibu mengiakan untuk mengunjungi air mancur di sebuah taman di kota London. Kemudian sang ibu berkata kalau mereka akan mampir dulu ke sebuah tempat untuk meminta bantuan dari seorang teman lama agar mereka bisa memulai hidup yang baru di London. Estella juga berjanji akan menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah mansion megah bernama Helmand Hall. Setelah itu sang ibu melepaskan kalungnya dan memberikan ke Estella. Ibu mengatakan kalung itu merupakan warisan keluarga yang berharga. Dan ibu meminta Estella menunggu di dalam mobil. Namun karena rasa ingin tahunya, Estella pun keluar dari mobilnya dan melihat ibunya berbicara dengan pria botak bernama John. Estella melanjutkan rasa ingin tahunya dan ketika melihat fashion show di hadapannya dia sadar kalau dirinya ingin menjadi seorang fashion designer. Estella tertangkap oleh John. Pria itu terkejut melihat rambut Estella dan memintanya untuk memakai kembali topinya sebelum ada orang lain yang melihat. Di luar sang ibu berbicara dengan teman misteriusnya dan meminta tolong untuk membantunya agar dia dan Estella bisa hidup di London. Ibu juga bilang kalau dia akan tutup mulut dan menghilang selamanya. Di dalam Estella dikejar tiga anjing Dalmatian dan berusaha menyelamatkan diri. Estella berlari sekuat tenaga namun anjing itu terus mengejarnya. Sampai akhirnya anjing-anjing itu berlari ke arah sang ibu dan menghantamnya. Ibu pun terjatuh ke dalam tebing dan akhirnya meninggal. Estella yang ketakutan melarikan diri dan tanpa sengaja menjatuhkan kalung pemberian ibunya. Dia akhirnya melompat ke sebuah truk sampah yang kebetulan lewat. Truk itu membawanya ke kota London. Dan Estella berhasil mendatangi air mancur yang dia bicarakan sebelumnya bersama sang ibu. Namun Estella sadar kalau sekarang dia sendiri. Anak yatim piatu dan bahkan kehilangan kalungnya. Estella menyesal dan menyalahkan dirinya atas kematian sang ibu. Keesokan harinya, ketika bangun dia bertemu dengan dua orang penipu yang seumuran dengannya. Yang gendut bernama Hores. Dan yang keribu bernama Jasper. Dan juga anjing kecil yang bernama Wing. Tiba-tiba polisi datang ke sana untuk menangkap mereka. Estella ikut berlari mengikuti Jasper dan Hores ke tempat persembunyiannya. Jasper kemudian bertanya tentang latar belakang Estella. Dia menjawab kalau ibunya sudah meninggal. Jasper menawari Estella untuk bergabung dengannya dan mereka bisa bekerja sama. Estella bilang kalau dia ingin menjadi seorang desainer. Bukan seorang pencuri. Ketika membuka topinya, Jasper dan Hores kaget melihat rambut hitam putih milik Estella. Estella pun ingin merubah warna rambutnya. Dan singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Estella tumbuh menjadi gadis cantik, jenius, dan pencuri handal bersama kedua rekannya. Wing dan Buddy pun membantu mereka. Hari-hari mereka diisi dengan mencuri, mencopet, dan mencuri. Dengan kemampuannya merancang baju, Estella membuat baju-baju mewah untuk memudahkan mereka dalam setiap aksi kejahatannya. Estella melakukannya lagi dan lagi. Semua berjalan lancar. Walau kadang mereka juga ketahuan. Namun Estella tidak pernah melupakan mimpinya untuk menjadi seorang desainer handal. Di ulang tahunnya, Jasper dan Hores memberikan kejutan. Sebuah kue ulang tahun dan juga pekerjaan di sebuah butik ternama di London bernama Liberty. Yang Jasper dapatkan dengan caranya sendiri. Jasper sadar kalau Estella selalu memperhatikan butik tersebut. Dan dirinya terlalu berbakat untuk hanya sekedar menjadi pencuri. Di air mancur, dia berjanji ke ibunya akan bekerja dengan baik. Estella memulai harinya bekerja di Liberty. Sebuah butik mewah yang ada di London. Namun sayang, cita-citanya harus tertunda karena pekerjaan yang dia dapat hanyalah sebagai cleaning service. Estella berusaha meyakinkan manajernya untuk memindahkannya ke bagian produksi atau menjadi desainer. Tapi si manajer menolaknya lagi dan lagi. Tidak peduli seberapa sering Estella memohon, dia tetap tidak mau mendengarkan. Ketika Estella membuang sampah, Jasper dan Hores datang ke sana mengantarkan makan siang sekaligus mencari celah untuk mencuri. Estella tidak mengizinkan mereka. Kemudian dia menumpahkan sampah dan akhirnya terkunci. Ketika mau masuk ke dalam, Estella sempat berhenti dan melihat etala sebutik Liberty dan tidak menyukainya. Manajer marah ke Estella dan kemudian memarahinya. Sebagai hukuman, Estella disuruh membersihkan ruangan miliknya. Di sisi lain? Setelah selesai, Estella yang kesal mengambil minuman milik bosnya dan mabuk di tempat kerjanya. Dia pun segera mendatangi etalase yang tidak disukainya. Estella tidak sadarkan diri dan begitu bangun sudah pagi dengan etalase toko yang sudah dia rubah. Gak lama, atasannya datang dan memarahi, memecat serta menangkap Estella. Tiba-tiba seorang desainer terkenal bernama The Baroness datang ke butik itu. Begitu masuk, The Baroness menanyakan siapa yang membuat tampilan etalase di luar. Sang manajer menjawab kalau dia telah memecat orang yang membuatnya. Baroness akhirnya meminta asistennya memberikan kartu nama ke Estella. Dan Estella disuruh datang ke tempatnya esok hari untuk bekerja. Estella pun segera kabur dari sana. Keesokan harinya Estella datang ke tempat Baroness untuk bekerja. Sebelum memulai harinya, Baroness membacakan artikel yang memuat tentang peragaan busana yang belum lama diadakan. Dan mendapat banyak ujian. Baroness merupakan jenius di bidang fashion. Tugas Estella pertama memberikan sampel untuk peragaan busana selanjutnya. Baroness kemudian melihat karya desainer yang dimilikinya. Sebagian besar tidak dia sukai. Kecuali rancangan Estella. Begitu pulang kerja, Estella mampir ke butik barang-barang bekas. Dan berkenalan dengan pemilik di sana bernama Artie. Yang sama-sama penggila fashion. Artie menjual barang-barang second bermerek di tokonya. Dan Estella merasa kalau mereka bisa menjadi teman baik ke depannya. Esok harinya, begitu Baroness datang, dia meminta Estella membuatkannya makan siang dengan detail yang Baroness inginkan. Estella pun segera membuat persis seperti yang dia minta. Ketika mengantarkan makan siang, Estella menyaksikan Baroness memarahi tamunya. Baroness merupakan wanita kejam, pintar, tidak berperasaan, dan juga sombong. Namun ketika melihat makan siang yang Estella bawa, Baroness berkata kalau Estella cukup kompeten. Dan yang ini adalah pengacara Baroness. Estella dengan singkat mendapatkan perhatian dari bosnya. Di kediamannya, Estella secara kebetulan melihat berangkas miliknya. Kemudian Estella memperlihatkan hasil rancangannya dan mendapat sedikit pujian dari Baroness. Estella merasa senang dan kembali curhat di air mancur sambil membayangkan ibunya berada di sana. Keesokan harinya, ketika Estella dan Baroness mengobrol secara kebetulan Estella melihat kalung miliknya. Baroness mengatakan kalau kalung itu adalah kepunyaannya. Dan seorang pegawai pernah mencuri kalung tersebut. Tapi pegawai itu kembali dan akhirnya mati terjatuh ke dalam jurang. Mendengar itu Estella sangat kaget. Estella kemudian menceritakan hal tersebut ke Jasper dan Horace. Dan Estella ingin merebut kembali kalung miliknya. Mereka pun segera membuat rencana yang akan dilakukan di pesta yang tidak lama lagi diadakan. Estella mulai mengumpulkan informasi dari setiap kamera pengintai, penjaga, dan sistem keamanan yang berada di sana. Setelah semua informasi yang didapat, hal yang dibutuhkan adalah pengalihan. Estella berencana untuk mengalihkan perhatian di pesta nanti. Namun karena takut kehilangan pekerjaannya, Estella pun berniat untuk menyamar dan menjadi Cruella. Sisi kejam dari dirinya yang selama ini hilang. Singkat cerita, pesta pun tiba. Horace menyamar menjadi pembahas mihama. Dan Jasper menangani sistem keamanan. Dan yang ini adalah Anita, teman sekolah Estella yang kebetulan berada di sana sebagai wartawan sebuah koran. Gak lama barones pun turun menyapa Anita dan juga menghinanya secara bersamaan, karena tas yang dipakainya memiliki noda. Ketika pesta dimulai, Cruella datang dengan jubah berwarna putih. Dengan sengaja dia menumpahkan minuman dan menjadi pusat perhatian. Dengan menggunakan sebatang korek api, Cruella membakar jubahnya secara menakjubkan. Hal itu membuat barones marah, karena Cruella tampil lebih memukau dari dirinya. Cruella pun membuat keributan di sana, agar misi pencuriannya berjalan dengan lancar. Horace dan Wing bekerja keras begitu juga dengan Jasper. Namun aksi Cruella dihentikan oleh John, dan dia merasa kecewa karena kalung yang diincarnya berada di leher barones. Horace pun tertangkap, dan Jasper berusaha menyelamatkan mereka. Barones kemudian mengintrogasi Cruella dengan beberapa pertanyaan. Tiba-tiba Jasper membawa tikus ke hadapan barones. Dengan segera Cruella merebut kalung miliknya dan dilemparkan ke Buddy. Keributan pun terjadi. Ketika barones meniup luit anjingnya, Cruella sadar kalau ternyata barones lah yang membunuh ibunya dahulu. Buddy gagal mendapatkan kalung Cruella, dan anjing barones memakannya. Mereka pun segera melarikan diri dari sana. Cruella berkata kalau barones telah membunuh ibunya dengan meniup luit anjing miliknya. Malam itu Cruella bersumpah untuk membalas kematian ibunya. Keesokan harinya, Estella tetap menjadi Cruella, dan meminta Jasper dan Horace menculik ketiga anjing dalmation milik barones. Karena salah satu dari anjing itu memakan kalung miliknya. Melihat tingkah Estella yang masih menjadi Cruella, teman-temannya pun merasa khawatir. Cruella menemui Anita, dan Anita menyadari kalau Cruella adalah Estella teman masa kecilnya di sekolah. Cruella di sana meminta Anita untuk membantunya menulis berita tentang dirinya agar orang-orang mengenalnya. Di tempat lain, Jasper dan Horace melakukan pencurian anjing dalmation milik barones. Cruella juga meminta bantuan ke Arti untuk bergabung dengannya, dan segera membawa Arti ke markas mereka. Cruella menghina Jasper dan Horace dengan mengatakan kalau mereka dungu, dan juga tidak berterima kasih setelah apa yang mereka lakukan untuk dirinya. Cruella kembali menjadi Estella dan datang ke tempat kerjanya. Barones sudah menunggu untuk mempersiapkan peragaan busana selanjutnya. Namun Cruella kembali berulah untuk menghancurkan barones, dengan mencuri perhatian publik dengan aksinya yang memukau dan cara berpakaiannya yang nyentrik. Cruella pun segera menjadi topik hangat, dan itu mengganggu barones. Cruella selalu hadir dalam setiap acara besar yang barones adakan dan mencuri panggung miliknya. Di tempat kerja, barones meminta Estella untuk segera memberikan desain terbaiknya, untuk peragaan busana yang sebentar lagi diadakan. Barones juga merasa kesal karena anjingnya diculik, kalungnya hilang, dan juga Cruella yang menjadi pusat perhatian. Namun kekesalannya sedikit terobati dengan rancangan yang Estella buat. Di kesempatan lain lagi-lagi Cruella datang dengan cara yang tidak biasa. Barones meminta pengacaranya untuk menuntut Cruella dan menjebloskannya ke penjara. Namun karena tidak bisa dilakukan, akhirnya pengacaranya dipecat begitu saja. Karena nggak puas, barones pun mengancam Anita, yang telah memuat banyak artikel tentang Cruella. Jasper dan Horace masih berusaha mendapatkan kalung milik Estella yang masih belum keluar. Di tempat kerjanya, Estella masih berusaha menyelesaikan baju rancangannya yang akan ditambahkan manik-manik di atasnya. Horace mengantarkan manik-manik tersebut, dan Estella lembur untuk menyelesaikannya. Keesokan harinya setelah selesai, barones terkejut dengan rancangan baju milik Estella. Mereka pun segera merayakannya di sebuah restoran. Dan barones berkata kalau dia akan segera menyingkirkan Cruella. Begitu malam tiba, Jasper dan Horace menerobos masuk ke tempat barones untuk memberikan sedikit ancaman. Keesokan harinya, barones segera mengamankan baju rancangannya di dalam berangkas. Estella mengambil jarum dan berniat melakukan sesuatu. Di kediaman mereka, Jasper mendatangi Cruella dan berkata kalau dia kangen sama Estella. Cruella tidak menghiraukan malahan berniat menjadikan anjing Dalmatian sebagai rancangannya. Jasper juga merasa keberatan untuk menolong Cruella, dan ingin Estella kembali. Singkat cerita, peragaan busana barones akan segera dimulai. Namun mereka tidak bisa membuka berangkas tempat penyimpanan baju, dikarenakan jarum pentul yang Estella simpan sebelumnya. Akhirnya mau gak mau barones menjebol pintu tersebut. Setelah berhasil dibuka, ribuan kupu-kupu keluar dari tempat penyimpanan, yang berasal dari baju yang Estella buat. Ternyata Estella menjahit kepompong kupu-kupu yang terlihat seperti manik-manik. Para pengunjung berhamburan keluar, dan tepat di sana Cruella membuat acaranya sendiri. Menampilkan beberapa rancangannya dan juga mengenakan mantel Dalmatian. Barones berpikir kalau Cruella telah membunuh anjing-anjingnya. Tidak lama kemudian acaranya dibubarkan oleh polisi, dan mereka melarikan diri. Begitu juga dengan Cruella. Dan menjadi kontroversi karena publik menanyakan apakah Cruella benar-benar menggunakan Dalmatian sebagai bajunya. Begitu sampai di rumah, Cruella dikejutkan dengan barones dan pengawalnya berada di sana dan menangkap kedua temannya. Akhirnya barones mengetahui kalau Estella dan Cruella adalah orang yang sama. Cruella meminta kedua temannya untuk dilepaskan. Namun barones akan menjebloskan Jasper dan Hores ke dalam penjara. Cruella kemudian diikat, dan berkata kalau dia tahu barones telah membunuh ibunya. Setelah itu barones pergi dan membakar Cruella hidup-hidup. Wing dan Buddy berusaha menolong, namun mereka tidak cukup kuat. Dari kejauhan, samar-samar terlihat ada seseorang yang datang. Keesokan harinya, Cruella sadar dan terkejut karena dia masih hidup. John menolongnya dari kebakaran dan juga menemukan kalung milik Cruella. Pada kalung itu tersimpan kunci untuk membuka sebuah kotak. Dan di dalam kotak tersebut tersimpan akte kelahiran dan juga surat wasiat. John bercerita Tuan Baron adalah orang yang baik, tapi sang istri barones adalah narsistik sejati. Suatu hari barones hamil dan merasa tidak senang. Sedangkan suaminya sangat bahagia dan memberikan warisan beserta surat wasiat untuk istri dan anaknya. Ketika suaminya sedang bertugas, barones melahirkan dan meminta John untuk membunuh bayinya. Namun John memberikan bayi itu kepada Catherine, yang bekerja di sana sebagai pelayan dan membesarkan anak barones. Dan Cruella adalah bayi tersebut yang merupakan pewarisah dari kekayaan Tuan Baron yang merupakan ayahnya dan sudah lama meninggal. Mendengar semua itu, Cruella tidak bisa menerima kenyataan kalau ibu kandungnya adalah barones. Yang sudah membunuh ibu angkatnya dan juga mencoba membunuh dirinya sendiri. Cruella sangat mencintai Catherine ibu angkatnya. Dia sadar kalau sifat jahatnya berasal dari barones. Dia terlahir brilian, jahat dan menakutkan. Namun Cruella berkata kalau dia tidak seperti barones, tapi lebih baik. Dan Cruella akan meneruskan kembali balas dendamnya. Di kediamannya, barones marah karena polisi tidak menemukan jasad Cruella. Dan kemungkinan kalau Cruella selamat dari kebakaran. Di dalam penjara, Horace dan Jasper bersedih menangisi kematian Estella. Tiba-tiba Cruella datang dengan sebuah truk dan menabrak kantor polisi untuk melepaskan mereka. Ketika polisi sibuk mengejarnya, Wing memberikan kunci kepada Horace dan mereka pun segera kabur dari sana. Setelah berhasil mengecoh polisi, Cruella menemui Jasper dan Horace. Namun mereka masih marah karena perlakuan Cruella yang buruk. Dengan singkat, Cruella berkata kalau barones adalah ibu kandungnya. Dan menjelaskan ke mereka semua hal yang telah terjadi. Cruella meminta maaf dan juga meminta mereka untuk membantunya. Karena Jasper dan Horace adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Mendengar itu, mereka pun memaafkan Cruella dan kembali membuat rencana untuk menyerang barones. Cruella juga menemui Artie yang sedikit marah karena berpikir Cruella sudah membunuh Dalmatian. Namun Cruella menjawab tidak melakukannya dan meminta Artie untuk kembali membantunya. Persiapan pun kembali dilakukan untuk membuat keributan dan menjatuhkan barones. Jasper mengingatkan Cruella membunuh barones tidak akan menyelesaikan semuanya. Namun Cruella menjawab tidak akan membunuhnya kecuali terpaksa. Acara amal pun siap digelar. Barones bersiap dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Cruella jika dia datang ke sana. Tamu undangan mulai berdatangan dengan penampilan seperti Cruella, yang merupakan bagian dari rencana Cruella dan teman-temannya. Para pengawal berhasil diamankan oleh Hores. Anita juga turut hadir di sana. Begitu barones turun dia kaget melihat tamu di sana menggunakan kostum ala Cruella. Artie juga ikut membantu. Cruella diam-diam berjalan dari belakang dan mencoba menusuk barones untuk mengambil peluit anjingnya. Barones sadar kalau Cruella berada di sana. Cruella kemudian merubah penampilannya dan menunggu barones di tempat ibu angkatnya terjatuh. Barones menyuruh anjingnya untuk menyerang, tapi dihentikan oleh Cruella. Cruella bilang dia datang untuk mengusir barones, karena dirinya adalah pewaris yang sah seperti tertulis dalam surat wasiat. Barones berusaha membujuk Cruella dan mengakui kesalahannya. Di dalam, teman-teman Cruella meminta tamu untuk pindah keluar. Barones masih melanjutkan usahanya dan meminta maaf. Dan ketika mereka berpelukan, barones mendorong Cruella jatuh ke dalam jurang. Tamu-tamu di sana melihatnya dan menjadi saksi dari kejadian tersebut. Hari itu Estella mati. Namun sebelum meninggal, dia mewariskan hartanya kepada Cruella. Cruella datang ke sana dan menyaksikan kalau barones ditangkap oleh polisi atas kejahatan yang dia lakukan. Cruella berhasil selamat dengan parasut yang sudah dia siapkan. Akhirnya dia hidup bersama teman-temannya sebagai Cruella Devil. Dan cerita pun selesai. Dan movie lovers, segini dulu video gue hari ini. Kalau ada yang salah, gue minta maaf. Thanks for watching dan wassalam. Sub indo by broth3rmax